Halo, selamat siang, selamat bahari Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Terindah dari penyakit maupun virus Bertemu lagi di acara FBRIF Yamaha Outboard Motor Indonesia Perkenalkan, saya Sawal Saya teknisi di PT. Karya Bahari Abadi Tepatnya di Bali Office Jalan Bepas Pulau Rai Nomor Pasutan Pasar Selatan Pada live hari ini Saya akan membahas Tips Cara mengetahui Code Error Pada Tacho 6.8 ini Seperti apa? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan Alat-alat yang saya gunakan ini Yaitu Ada avometer Di sini ada avometer Yang nanti saya akan mengobrol Ketegangan Terus, di sini ada Sertis manual Ada remote 704 Ada kunci kontak Dan ada Tacho 6.8 ini Nah, jangan lupa Di sini, sebelah kiri saya Sudah ada mesin F250 GT Nah, selanjutnya Sudah saya jelaskan Untuk alat-alat yang nanti saya akan gunakan Nah, kita kembali ke pembahasan Yaitu cara Mengatapi kode error pada Tacho 6.8 ini Nah, kamera bisa maju Untuk pertama kali Kita akan Menyalakan mesin Caranya Tinggal kita putar saja Posisi ke on Otomatis Di Tacho 6.8 ini Menyala ya Di sini ya Kelihatan ya Nah, jadi Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Mungkin Sobat Bahri Sudah tahu ya Untuk tampilannya Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja Nah, di sini angka 0 ini Untuk RPM-nya ya Terus di sini Untuk level trim-nya Ya, untuk Apabila mesin itu kita angkat Nah, di sini level-nya Nah, di sini ada Gambar seperti ini ya Nah, yang paling atas ini Untuk temperatur suhu mesinnya Yang paling bawah Apa, yang tengah ini Untuk Tegangan baterainya Dan paling bawah Untuk Oil pressure-nya Atau tekanan oli-nya Seperti itu Nah, terus di sini Juga ada Dua tombol Ada tombol set Dan untuk Dan tombol model Seperti itu Kelihatan ya Jadi Ini untuk tampilannya Kembali lagi Untuk Pembahasan di awal Kita untuk mencari Cara Mengetahui Kode error-nya Seperti apa ya Nah, caranya Nanti Pada Kode error itu Pertama kali kita Di tampilan Tacho ini Ada tulisan Check Engine Nah, seperti apa Nah, saya open terlebih dahulu Nanti kita lihat Di posisi Di Ovia Nah, kamera bisa lihat Di sini Tacho ini Mati ya Nah, sekarang ini Saya akan Memfungsikan Untuk sensor Salah satu sensor Yaitu Apa Nanti kita bisa Melihat Apa Melihat dari Kode Di Tacho 6.8 ini Seperti itu Nah, caranya Seperti apa Kita on-kan kembali Ya Di sini Terus di sini Langsung Ada terdapat Tulisan Check Engine Ya Kelihatan ya Sobat Bari Nah, ini Berarti Menandakan Mesin Itu Mengalami Trouble Atau Masalah Cara mengatasinya Seperti apa Atau cara Mengetahuinya Untuk Kerusakan itu Apa Nah Sobat Bari Hanya menekan Untuk Setnya Satu kali saja Nah Selanjutnya Kita Tahan Untuk Tombol Modenya Sekiranya 10 detik Ya Nanti Sampai Muncul Tulisan Diagnosis Nah Seperti ini Ya Nah Jadi Seperti ini Diagnosis Kelihatan ya Nah Terus Diagnosis ini Menunjukkan Angka Angka ini Apa Angka ini Adalah Kode errornya Karena kita Sudah Mengetahui Kode Errornya Nah Selanjutnya Dari Mana Nah Selanjutnya Kita Buka Untuk Service Manualnya Nah Karena Sudah Kita Tahu Untuk Kode Itu 15 Kita Langsung Ke Pengecekan Atau Kerusakan Kita Buka Di Service Manual Ya Sobat Bari Untuk Di Sobat Bari Semua Untuk Service Manual Ini Bisa Nanti Sobat Bari Download Di Website Kami Yaitu Di PT Karya Bari Badi Atau PT KBA Nah Disitu Suma Service Manual Ada Dari PK Kecil Sampai PK Besar Nah Kita Suka Saja Disini Ya Untuk Kode 15 Ini Menandakan Engine Temperatur Sensor Malfungsi Atau Terjadi Error Ya Nah Jadi Berarti Sensor Ini Mengalami Trouble Nah Caranya Seperti Apa Caranya Disini Ukur Tegangan Input Tempat Sensor Ya Ukur Tegangannya Terus Ukur Tahanan Tempat Sensor Terus Periksa Kontinitas Diantara Tempat Sensor Dan ECM Atau Kabel Dari ECM Ke Sensor Seperti Apa Nah Nanti Yang kita Bahas Itu Adalah Untuk Tegangannya Saja Karena Untuk Tahanannya Itu Memerlukan Waktu Yang Agak Lama Karena Perlu Melepas Sensornya Nah Seperti Itu Nah Jadi Kita Hanya Mengukur Tegangannya Dan Mengecek Untuk Soket Atau Kabel Seperti Itu Nah Dia Tahu Ya Disini Untuk Kita Melakukan Untuk Tegangannya Terlebih Dahulu Nah Mengukur Tegangannya Itu Dengan Menggunakan Avometer Ya Sobat Wari Nah Ini Avonya Kita Bisa Kembali Ke Mesin Caranya Tetap Kita Posisi Ke Fold Ya Karena Ini Masih DC Terus Caranya Disini Terdapat Kabel Ada Black Yellow Dan Black Ya Nah Nanti Black Yellow Ini Untuk Yang Positif Atau Yang Warna Merah Seperti Ini Ya Oke Ini Untuk Yang Warna Merah Dan Yang Warna Black Itu Warna Hitam Itu Terus Nah Di Avoc Ini Menunjukkan Angka 4,98 Atau 97 Ya Bagaimana Cara Mengetahui Sensor Itu Mendapatkan Tegangan Yang Normal Kita Lihat Di Service Manual Kembali Seperti Apa Service Manual Juga Ada Untuk Pengecekan Di Awal Nah Saya Buka Disini Nah Untuk Meriksa Engine Temperatur Sensor Ya Disini Lepas Kapler Ya Sudah Nah Disini Tegangan Input Engine Temperatur Sensor Tegangannya Adalah 4,75 Sampai 5,25 Karena Di AVO Itu Menunjukkan 4,97 Atau 98 Tadi Ya Nah Itu Berarti Masih Masuk Range Atau Diantaranya Seperti Itu Berarti Untuk Tegangan Input Berarti Normal Ya Oke Selanjutnya Untuk Tegangannya Sudah Berarti Kita Cek Untuk Kabelnya Seperti Apa Untuk Kabelnya Kita Bisa Cek Apabila Ada Yang Terkelupas Atau Tidak Terus Untuk Soketnya Ada Yang Pecah Atau Tidak Apabila Tidak Kita Bisa Mencoba Memasang Kembali Atau Kita Tes Kembali Atau Kita Pasang Kencang Ya Atau Sampai Bunyi Klik Seperti Itu Baru Kita Kembali Untuk Mengetes Apabila Masih Ada Cek Ajin Atau Tidak Nah Ini Posisi Sudah Saya Offkan Ya Nah Selanjutnya Kita Bisa Onkan Kembali Seperti Itu Nah Di Tampilan Tacho 6 Y8 Ini Sudah Tidak Ada Resan Cek Enjin Lagi Berarti Di Mesin Ini Sudah Normal Kembali Atau Bisa Digunakan Kembali Seperti Apa Penggunaannya Sobat Bahari Tinggal Menyalakan Atau Menghidupkan Mesin Itu Kembali Jadi Jadi Seperti itu Pembilan Nanti Sobat Bahari Mengalami Perusakan Atau Check NG Lagi Seperti itu Untuk Caranya Untuk Mengetahui Kode Eros Tapi Jangan Lupa Selalu Membuka Untuk Semis Manual Selalu Ada Sobat Bahari Selanjutnya Demikian Untuk Pembahasan Atau Untuk Live hari ini Semoga Bermanfaat Bagi Sobat Bahari Semua Apabila Nanti Sobat Bahari Ada Masukan Atau Ada Saran Bisa DM Kami Ke Yamaha Outboard Motor Indonesia Dan Jangan Lupa Juga Untuk App Facebook Kami Yamaha Outboard Motor Indonesia Dan IG Jangan Lupa Yamaha Marine Dot Ed Dan Satu Lagi Untuk Youtube Jangan Lupa Sobat Lari Yamaha Meri Indonesia PT Karya Bahari Bapadi Seperti itu Jangan lupa Ya Selanjutnya Bisa Sobat Bahari Melahat Tahui Caranya Seperti itu Bagaimana Tadi Sudah Saya Jelaskan Sekian Saya Mohon Mohon Duduk Diri Salam Senyum Bahari Senyum Indonesia Terima Kasih Bermin Bermin Diri Bermin Diri Bermin Diri Terima kasih.